Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dede Ilamsa nah di video kali ini saya kembali membuat tutorial Afterish Inventor ada pun gambar 3 dimensi yang akan kita buat menggunakan software Afterish Inventor adalah seperti ini jadi kita akan membuat gambar seperti ini untuk lebih jelasnya langsung saja kita kerjakan ya tinggal buka lembar kerja baru colon N standard MMPT pilih create start 2 di sketch kita pakai yang exit plan nah langkah awal kita akan membuat bagian yang ini dulu ya caranya seperti ini pilih line kita buat disini dan klik disini kemudian klik lagi disini klik kiri dan tahan sehingga membentuk seperti ini dan seperti ini tinggal kita atur dimensinya jadi yang sudut tadi yang kita buat tadi itu kita buat jari-jari 120 dan dari sini ke sini panjang 50 dan dari sini ke sini juga 50 dimension jadi ini kita buat membentuk radius atau jari-jari 120 nanti jumpit kemudian ini kita buat 50 dan ini kita buat 50 selanjutnya tinggal ke horizontal constraint klik disini dan klik disini kemudian partikel constraint klik disini oke finish sketch selanjutnya kita ke origin kita pakai yang y-jet plane create sketch pilih point di geometri ini klik kita akan membuat lingkaran disini kita akan membuat lingkaran dengan diameter 75 ini circle klik disini dan ganti menjadi diameter 75 ini sketch selanjutnya kita ke sweep kita pilih sweep dan kita klik garis yang ini tinggal kita okekan nah tengah-tengahnya ini kan golong beratau berubang jadi kita buat dengan menggunakan perintah sel kita atur thicknessnya menjadi 2 kita klik disini klik disini oke nah seperti ini tinggal kita membuat bagian yang ini caranya start 2 di sketch pilih objek yang ini selanjutnya ke project geometry dan pilih yang ini oke kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 42,5 pilih circle klik disini kita atur menjadi radius kita buat ukurannya 42,5 kemudian kita buat garis bantu pilih line kita klik disini saja disini dan kita buat center line oke selanjutnya kita pakai yang coincident constraint cari titik cari titik tengah dari garis yang kita buat tadi ya klik titik titik tengahnya dan klik disini oke tinggal kita atur dimensionnya jadi dimension jadi ujung garisnya jadi titik tengahnya dan kita berukurannya 75 otomatis garis yang sini juga panjangan 75 kemudian kita membuat lingkaran dengan jari-jari 15 pilih circle kita klik disini jari-jari 15 ini juga 15 oke tinggal kita gabungkan dengan menggunakan pintah line klik disini klik disini klik disini klik disini nah sehingga garis seperti ini selanjutnya tinggal kita ke tangan constraint yang ini pilih tangan constraint pilih lingkarannya pilih garisnya kita atur semua ya oke 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 tinggal finish sketch selanjutnya kita extrude ya kita extrude oke 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 dan arahnya kita ganti menjadi direction 2 ya dari ke atas sana dan ukurannya kita buat 5 mili oke nah selanjutnya selanjutnya kita akan membuat lagi lingkaran dengan diameter 12 ya kali ini kita menggunakan perintah hole saja ya pilih hole ya kita kita atur ukurannya 12 dan kita pakai yang concentric oke pilih disini baru kemudian pilih yang ini ya nah kemudian kita masuk ke menu tab determination ini klik kursornya ini kemudian kita klik bagian ini apply selanjutnya di bagian yang sini ya klik disini dan klik incarner ini ya nah beli lagi tanda panah tadi dan kita klik disini oke kan nah seperti ini selanjutnya yang ini kita campur ya jadi campur kita buat campurnya 3 oke jadi untuk bagian yang ini sudah selesai ya nah seperti ini bagian yang bawahnya yang ini sudah selesai ya tinggal kita buat yang disini maka caranya sama hampir sama seperti yang tadi kita 2D sketch kita pilih ini project geometry pilih disini nah kita akan membuat lingkaran dengan diameter 125 pilih circle klik disini dan kita kita buat ukurannya diameter 125 oke kemudian lingkaran ini akan kita extrude ini sketch kita extrude kita ganti jadi direction tool dan tebalnya 5 ya oke nah selanjutnya tinggal kita buat lingkaran yang kecil-kecil ini ya caranya start 2D sketch oke kita pakai point saya buat disini saya atur dimensionnya maaf project geometry ya dimension eh maaf point 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 disini kita atur jaraknya 50 dari sini ke sini 50 oke finish sketch kita masuk ke menu hole lagi ya kali ini kita ganti yang ini ya counter sync ya kemudian kita tentang yang ini clearness hole dan ini kita ganti menjadi nc metric m profile dan cj nya kita ganti menjadi m8 kemudian kita ke termination lagi kemudian kita oke kan nah hingga terbentuk terbentuk seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal kita masuk ke circular pattern tinggal klik circular pattern kita pilih objeknya dan kita atur rotation axis nya kita pilih yang ini jadi seperti ini mau kita buat berapa misalkan 5 5 kita gambar 6 sekarang kita gambar 6 tinggal kita oke kemudian tinggal kita cemper yang ini cemper jadi cemper klik lindang ini tinggal oke kan nah sudah selesai tinggal kita atur materialnya pilih file if properties pilih bicycle kita atur materialnya misalkan saya pakai stainless steel oke kan nah seperti ini ini ya baik jadi demikianlah tutorial yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat jika terdapat saya sendiri keduaan pada video saya ini mohon dikoreksi saya airi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya selamat menikmati